Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Octavia akan menemani Anda Untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini Dan saat ini bersama saya sudah ada Wandi Barboy Silaban, redaktur kota dan politik harian umum Lampung Post Namun sebelum kita lanjutkan untuk tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video auditorial berikut ini Intro Asa Baru Tayangan Digital Migrasi sistem penyiaran tradisi dari analog ke digital sudah dimulai Pemberlakuan analog switch off atau ASO telah merambah Jabodetabek dan 230 kabupaten kota lain yang siaran analognya telah dimatikan hingga 2 November 2022 Guna pemerataan akses siaran digital, pemerintah menyiapkan sekitar 1 juta set top box atau STB yang akan dibagikan kepada masyarakat Pro kontra tak terelakkan, meski pemerintah sudah menginstruksikan dimulainya siaran digital di wilayah tertentu Nyatanya sampai 3 November masih ada stasiun TV yang belum menyuntik mati siaran analognya Setelah mendapat teguran, barulah stasiun TV tersebut mematuhi aturan pemerintah soal tayangan digital Meski pada akhirnya stasiun TV yang membandel itu mematikan siaran TV analog Namun ternyata, MNC Group menyatakan siap mengajukan tuntutan perdata kepada pemerintah Kontra itu didasari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 91 Garis Miring PUU-18 Romawi Garis Miring 2020 Bahwa penerapan ESO atau ASO di Jabodetabek bukan perintah undang-undang Tetapi hanya keputusan sepihak dari Kominfo Jagat media sosial juga diramaikan dengan kicauan soal penggunaan frekuensi bekas TV analog Yang dimatikan lewat program ESO dipakai untuk jaringan 5G Kominfo segera angkat suara menyikapi keramaian di media sosial itu Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong menyatakan Peralihan dari TV analog ke TV digital menghasilkan penghematan spektrum frekuensi radio Yang memberi manfaat besar bagi negara ESO diklaim menghasilkan penggunaan spektrum frekuensi 700 MHz yang lebih efisien Migrasi itu memberi angin segar bagi daerah-daerah blank spot tanpa sinyal internet Agar bisa turut menikmati akses internet berkecepatan tinggi Dengan begitu maka layanan telekomunikasi semakin meningkat Pemerataan internet hingga pelosok niscaya memberi efek berganda pada sektor ekonomi digital Ada potensi tambahan pemasukan APBN dari sektor penerimaan negara bukan pajak Lalu bagaimana dengan Lampung? Proses hitung mundur matinya TV analog juga bakal berlaku di bumi ruat jurai Pemerintah Provinsi Lampung sejak jauh hari sudah meminta masyarakat bersiap untuk penghentian siaran TV analog Meski belum ada jadwal pasti penyetopan TV analog Namun pemerintah sudah ancang-ancang membagikan 25.375 STB gratis bagi masyarakat Yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di pesawaran Program serupa juga akan merambah ke daerah lain Pemberian STB tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran yang kini telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Pasal 72 Tentang cipta kerja Pusat memastikan penerapan ESO dilakukan saat distribusi STB mencapai 100% Tayangan TV digital diproyeksikan mampu memberi pilihan konten siaran yang makin beragam bagi masyarakat Dengan adanya bantuan STB hingga sederet kebaikan migrasi analog ke digital Menjadi harapan baru bagi bangsa ini untuk bangkit lebih kuat dari keterpurukan akibat pandemi Oke Bang Boy, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Post kali ini? Iya mbak, tajuk Lampung Post kali ini kita mengangkat soal asa baru tayangan digital ya Bagaimana proses perpindahan atau migrasi dari TV analog ke TV digital Ini sudah proses yang lama dan kita baru saat inilah dimulai per 2 November kemarin ya Ada anal switch off, ASO Bagaimana proses itu mulai diterapkan oleh pemerintah Seperti itu bang Oke, tentunya kalau berdasarkan dari wacana atau rencananya memang sudah dari beberapa tahun yang lalu ya bang ya Tentunya dengan beberapa benefit atau keuntungan yang bisa kita dapatkan Dari gambar yang jernih dan kemudian juga suara yang pastinya lebih jelas Nah, sebenarnya bang dalam prosesnya sendiri Apakah seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Lampung Ini sudah mendapatkan sosialisasi dan juga edukasi terkait dengan switch off ini? Iya mbak Itu dia masih menjadi PR bersama ya Khususnya dari pemerintah ya Kalau ini memang walaupun wacana sudah digulirkan cukup lama Tapi memang sepertinya kesan sosialisasi itu minim sekali ya Walaupun sudah beberapa kali ya Kalau pemerintah melalui Kita tahu melalui siaran-siaran TV Yang telah berguna selama ini Bahwa ada iklan Tapi hanya sebatas itu gitu Tidak langsung berdampak kepada masyarakatnya Itu yang menjadi mungkin titik persoalan ya mbak ya Itu kenapa tidak terlalu masif Gerakan TV digital ini di tengah-tengah masyarakat Sehingga terkesan hanya untuk yang Kaum kelas menengah ke atas saja yang menikmati Hal tersebut gitu ya Informasi tersebut bagaimana ada Ada perpindahan ternyata dari TV analog ke TV digital Seperti itu Baik Tapi tentunya dengan adanya migrasi ke TV digital Ini juga demi kenyamanan Dan juga tentunya keuntungan itu bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia ya bang ya Lantas seperti apa bang caranya Supaya kita bisa menyentuh hingga ke masyarakat di pelosok desa bahkan Karena banyak juga sepertinya yang merasa terkaget-kaget ya Dengan 2 November kemarin Setelah ternyata tayangannya berhenti Nah tapi kita lanjutkan untuk obrolan ini Setelah jadah berikut ini Dan untuk Anda pemirsa metronik di Lampung Tetap bersama kami dalam berata Jok Lampung Post Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih